Jadi kalau sekarang pesawat TNI ataupun penerbangan nasional kita dari Bintan atau dari Bata mau terbang ke Jakarta tidak perlu klirans lagi dari Canggi, tetapi kliransnya dari Jakarta Bahkan kalau orang melintas masuk wilayah Indonesia di atas Natuna itu tidak perlu lapor Canggi, tapi lapornya ke Jakarta Ini sebetulnya bukan persoalan yang hanya murni persoalan Indonesia dengan Napura tetapi antara Indonesia dengan Malaysia Nanti Pak Cepi bisa menjelaskan itu kan kalau kita bicara mengenai wilayah Malaysia Malaysia itu kan ada dua wilayah satu di Semenanjung, satu di atas Kalimantan itu kan wilayah lautnya di atas itu kan punya Indonesia ada kesepakatan Indonesia dengan Malaysia untuk jalur Malaysia dari Semenanjung ke Pulau, ke Sabah, dan Sarawak itu juga dibukakan jalurnya jadi ini yang tadi menurut saya melengkapi akan sampaikan oleh Pak Cepi di dalam pengelolaan ruang udara itu ada kesepakatan bilateral ada kesepakatan yang multilateral hasil kesepakatan Bintan ini ini juga harus dibawa ke ICO untuk kemudian diterima dan dijadikan pemahaman seluruh bahwa ada perjanjian baru antara Indonesia dengan Singapura sekarang bahkan perjanjian kita berdua ini di-share juga dengan Menteri Perhubungan Singapura dengan pemerintah Malaysia karena memang ada jalur yang nanti akan beririsan dengan kepentingan Malaysia terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!